Banyak orang menggunakan botol air minum kemasan berkali-kali. Kebiasaan ini bisa bahayakan kesehatan karena cemaran bakteri di dalamnya. Sebuah penelitian menemukan semua botol air kemasan yang digunakan kembali mengandung banyak bakteri. Peneliti bahkan mengatakan minum air dari botol yang sudah dipakai tanpa dicuci lagi sama buruknya seperti minum air toilet. Dalam penelitian ini mereka menguji botol air kemasan di laboratorium. Sebelumnya botol ini sudah dipakai seminggu oleh para atlet. Hasilnya, jumlah bakteri tertinggi dalam botol mencapai rata-rata lebih dari 900.000 koloni forming unit atau CFU per sentimeter persegi. Jumlah ini rupanya lebih banyak dari bakteri yang ada di rata-rata dudukan toilet. Sementara rata-rata botol air kemasan seseorang mengandung 313.499 CFU per sentimeter persegi. Ini berarti ada banyak bakteri dalam mulut seseorang ketika mereka minum dari botol air kemasan yang dipakai berulang. Bakteri kabarnya muncul karena botol tidak dicuci dengan benar, berkeringat dan terpapar aktivitas harian seseorang. Terlebih banyak orang menganggap tidak perlu mencuci botol air minum kemasan karena kebersihannya terjaga. Anggapan tersebut jelas keliru karena menurut peneliti 60% bakteri di botol air kemasan bisa membuat seseorang sakit. Karenanya mereka menyarankan penggunaan botol air bukan plastik yang ramah lingkungan dan aman untuk kesehatan. Peneliti juga mengungkap botol dengan bukaan geser di atas mengandung bakteri paling banyak yaitu 933.340 CFU per sentimeter persegi. Sementara botol dengan bukaan dipencet atau berputar mengandung 160.000 CFU per sentimeter persegi. Botol paling bersih adalah botol dengan tutup sedotan. Jumlah bakterinya 25.400 CFU per sentimeter persegi. Peneliti menemukan botol stainless steel merupakan pilihan lebih aman dibanding botol plastik. Jika masih menggunakan botol plastik, sebaiknya cuci botol setiap hari meski masih tampak bersih. Pilihan paling aman ialah tidak menggunakan botol plastik, melainkan botol minum yang bisa dipakai berulang dengan syarat dicuci tiap hari. Terima kasih telah menonton!